Intro Perolehan suara untuk calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah atau DPDRI Daerah Pemilihan Kepulauan Rial sesuai dengan real count sementara KPU pada Jumat 16 Februari pukul 13.31 telah mencapai 35,93 persen. Dari perhitungan itu, terdapat 4 caleg yang bersaing ketat untuk memperebutkan kursi senayan, yakni Dharma Setiawan yang juga merupakan incumbent DPDRI masih unggul jauh dari pesaingnya dengan perolehan suara sebanyak 44.055 atau 17,21 persen. Sementara 3 caleg lainnya tampak bersaing ketat karena jumlah perolehan suara mereka terpau tipis, di mana posisi kedua ditempati oleh mantan gubernur pertama Kepulauan Riau, yakni Ismet Abdullah, yang memperoleh suara sebanyak 29.660 atau 11,59 persen. Perolehan suara mantan Kepala Otorita Batam ini unggul tipis dengan caleg incumbent lainnya, yakni Ria Saptarika yang menempati posisi ketiga dengan jumlah 29.633 suara atau 11,58 persen. Sementara di posisi keempat ditempati oleh putri dari mantan wakil gubernur Kepulauan Riau, H.M. Surya Respationo, yakni Dwi Ajeng Sekar Respati, yang memperoleh 28.616 suara atau 11,18 persen. Dari empat nama di atas, dapat dilihat bahwa terdapat dua nama caleg incumbent, yakni Dharma Setiawan dan Ria Saptarika, sementara Ismet Abdullah dan Dwi Ajeng merupakan kontestan yang baru pertama kali ikut bertarung dalam perebutan kursi DPD Dapil Kepulauan Riau. Diketahui, 14 caleg DPD Dapil Kepulauan Riau yang ikut kontestasi pemilu 2024 akan memperebutkan empat kursi DPD RI untuk masing-masing provinsi. DEMU TV mengabarkan